Amerika Serikat mengatakan kejahatan pemalsuan kartu kredit lewat perangkat skimmer yang menyedot data pengguna mengakibatkan kerugian lebih dari 1 miliar dolar setiap tahunnya. Kejahatan itu mungkin bisa ditekan berkat inovasi sekelompok mahasiswa Amerika Serikat yang mengembangkan perangkat untuk mendeteksi adanya skimmer di mesin ATM. Berikut laporan Helmy Yohanes dari VOE. Kartu kredit memiliki chip elektronik yang sulit diretas. Tapi kebanyakan kartu kredit masih memiliki pita magnetik untuk bisa dipakai pada perangkat pembaca kartu kredit model lama yang biasanya ada di toko-toko kecil dan pompa bensin. Kartu dengan pita magnetik ini bisa menjadi sasaran pembobolan. Penjahat bisa memasang pembaca palsu atau skimmer di tempat gesekan. Jadi saat konsumen menggesek kartu kreditnya, pembaca kartu milik penjahat mengambil semua informasi kartu, kemudian membuat kopi yang sempurna dari kartu kredit itu. Jenis kejahatan ini sudah meluas terutama di kota besar seperti New York, tempat hanya ada 4 detektif yang terlatih untuk mengamati adanya skimmer yang terpasang di mesin ATM. Kini tugas mereka mungkin bisa bertambah ringan berkat adanya perangkat bernama scheme reaper yang diciptakan sekelompok mahasiswa Universitas Florida dipimpin Profesor Patrick Traynor. Alat ini terdiri atas kartu elektronik yang besarnya hampir dua kali lipat kartu kredit biasa yang dipasang di kotak dengan tampilan digital. Saat dimasukkan di slot ATM, tampilan digital di alat ini langsung menunjukkan adanya pembaca kartu palsu atau skimmer. Komponen untuk membuat detektor pembaca kartu kredit ini biayanya sekitar 50 dolar atau sekitar 700 ribu rupiah. Tapi investornya mengatakan mereka mencobanya untuk membuatnya agar menjadi lebih murah dan lebih kecil. Sehingga lebih mudah bagi para petugas penegak hukum yang tidak terlatih pun untuk bisa menggunakannya setiap hari.